Direktur utama Perum Bulag Budi Waseso mengusulkan agar Presiden Joko Widodo mengubah skema pemberian tunjangan beras untuk aparatur sipil negara, Polri TNI yang sebelumnya dalam bentuk uang menjadi beras kualitas premium. Pasalnya, nilai tunjangan beras yang diterima pegawai ketiga instasi berupa uang tersebut kini lebih rendah dibandingkan harga beras saat ini. Saat ini tunjangan beras PNS dan anggota keluarganya masing-masing 10 kg per bulan. Tunjangan beras tersebut diberikan dalam bentuk uang sebesar 7.242 rupiah per kilogram atau 72.420 rupiah per orang. Dia menuturkan usulan ini dia sampaikan agar masalah distribusi beras bisa tersalurkan dengan baik dari hulu ke hilir. Apalagi kata Buas, Bulag sudah memiliki modern rice milling plant atau MRMP atau pabrik penggilingan dan pengolahan beras modern. Buas juga mengatakan usulan itu sedang dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi untuk segera direalisasikan. Termasuk dengan jumlah beras yang akan disalurkan ke masing-masing ASM. Coba dicek ya, PNS TNI Polri, tunjangan gajinya untuk beli beras berapa nilai? 7.200 rupiah. Sekarang saya tanya, kalau 7.200 rupiah ada nggak beras harga 7.200 rupiah? Berarti dia paling murah dia beli 8.500-8.800 rupiah. Nombok dong ya, tapi dia nggak kerasa. Nah, sekarang kita memberikan dengan tujangannya dia berapa? Ya kan, kalau nanti ditutupkan pemberikan 8.000, ya sudah nggak apa-apa. Kita yang supply beras itu 8.000 kepada teknik Korea ASM. Jelas-jelas kualitasnya bagus kok. Saya berani jamin, ya kan karena kita bukan nyimpen beras lama, beras baru produksi langsung tiap bulan ke store, ke store. Itu buat tujangan untuk beras itu Pak, untuk seluruh PNS atau bagaimana Pak? Ya harapan saya kan seluruh PNS, TNI Polri, seluruh Indonesia, kadang bulu, ada di seluruh Indonesia. Kita punya kemampuan itu, sayang kalau nggak dimanfaatkan, kan berbasis. Terima kasih.